oke guys, balik lagi di channel teknik otomotif di kesempatan ini kami sedang merekam honda super fit, jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan listrika normal, spool, cdi normal lampu-lampu laksel normal, itu tandanya, aki dan spool normal ya, nah, kalau misalkan di api busi tidak ada kemungkinan di coil ya ini contoh, bentuk punya super fit, coil ini coil merknya, fukuyama produk jepang juga ya sebenarnya ini, cuma dirakit di indonesia ini coil bawaan standar dari super fit, sudah saya ganti ya tutorialnya sudah ada di channel ini, di playlist, namanya honda super fit, disitu ada perbaikan tentang motor super ya, ini saya review lagi, bagi teman-teman yang belum paham apa itu coil, bentuknya seperti ini bentuknya, jadi ini fungsinya buat dipelistirkan pada busi di pembakaran ini sangat penting juga, kalau masalah harga berapa bang, masalah harga harganya 50 saya beli ya, mungkin di daerah teman-teman beda-beda ya, ada yang 70 atau 100, ada yang 150 saya beli di toko, masang sendiri harganya 50 ribu bentuknya seperti ini jadi, misalnya ada pertanyaan silahkan komentar ya, teman-teman kami siap bantu ya, misalkan apinya kecil nih, misalkan api dari businya kecil banget, atau cplek-cplek, itu bisa jadi coil atau enggak kiprok, jadi antara dua itu ya, kalau misalkan coil sudah ganti, kiprok sudah ganti, kemungkinan si di juga sudah ikut lemah, itu berpengaruh juga oke, itu aja teman-teman, nanti next video lagi, kami buatkan video ya buat teman-teman tentang motor lagi, yang belum paham ya atau yang masih awam nanti saya buatkan lagi saya buat lagi, biar menambah wawasan dan pengetahuan jadi, enggak usah bertanya ke bengkel, ataupun teman-teman cukup di youtube, misalkan enggak sempat ya, misalnya darurat, silahkan oke, gitu aja teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Tektik Otomotif dan sampai jumpa di video berikutnya